Anda masih menyaksikan kabar pagi, pemirsa BMKG memprediksi musim kemarau di sebagian wilayah Indonesia mundur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah wilayah yang dilanda kemarau diawali dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Bali hingga wilayah Jawa. Kemudian setelah triwulan ketiga yaitu bulan Juli, Agustus, September 2024 berpotensi beralih menjadi lanina lemah. BMKG memprediksi awal musim kemarau terjadi seiring aktifnya monsoon Australia pada bulan April 2024 yang akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Lalu wilayah Jawa kemudian mendominasi hampir di seluruh wilayah Indonesia pada periode Mei hingga Agustus 2024. Dari total 699 zona musim atau zoom yang ada di Indonesia, sebanyak 90 zoom atau 13% diprediksi akan memasuki musim kemarau pada bulan April 2024, yaitu di sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, pesisir utara dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Ini maksudnya pesisir utara Jawa.